Oke langsung aja kita panggil Vanessa Angel Apa kabar? Bukan gua dong Apa kabar? Kapan desa Gini gini Gak ada itu budaya barat Soalnya ada istrinya Takut ini Saya sih gak ada Halo sama Shopee Halo Kavanesa Halo Kavanesa Udah banyak banget nih yang ini Nebak Kavanesa karena Kavanesa Ya ampun 80 juta itu maksudnya apa? Tau aku juga bingung 80 juta merup banget 1 miliar kali Tapi karena di Shopee ada cashback Gampang Tadi udah naik nih Ya karena mau lebaran aku diskon deh Kavanesa apa kabar Seth? Alhamdulillah Ya ampun Denger kan mau jualan di Shopee Maksudnya jualan produk Biasa kita tuh ada produk-produk kayak gitu yang di tua Shopee itu kan tempat belajar-belanja online Transaksi online Iya betul Transaksi online juga bisa di Shopee Gampang Gampang Udah gitu bisa gratis ongkir lagi kadang Jadi kalau misalkan orang mau beli Shopee Bisa lihat gratis ongkir Kameramen Panesa 10 Panesa 10 Panesa 10 Panesa 10 Ya ampun Aku Aku lihat diri kepedir di TV Bukan di TV Bukan di TV Bukan di TV Di handphone Gimana gimana Bajak cantik Ya Allah itu berdua Pada berdiri Pada berdiri Maksudnya semangatnya Semangatnya Karena spesial Semangatnya Kavanesa Wah jadi rame netizen Love to hate you Ih penontonnya 1,6 nih Wow 1,6 Ini Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa dari kita berdua Iya Terima kasih Terima kasih Pasti pada mau ngeliat kalian berdua Iya loh Nggak mungkin mau lihat Panesa Angel Panesa sama di Google banyak Di Google banyak Di Instagram juga banyak Di Lambe Tura juga ada Lu juga ada Lambe Tura Tapi kalau gua kan jualan Bayar Bayar Di Lambe Tura Eh banyak nih yang udah nyapa kavanesa Nih kavanesa boleh dong Nyapa-nyapa Sobat Shopee Dari mana aja nih Aksen dulu Tadi kan absen sama gue sama Regen Sekarang absen sama vanesa Iya yuk Tolong nih kavanesa Angel Ayo cepet komen dari Surabaya Iya Dari bekan baru Halo bekan baru Dari Surabaya Halo Surabaya Halo Surabaya Halo Surabaya Halo Surabaya Ada hubungan apa kalian dengan gue Halo Kalimantan Halo Kalimantan Halo Kalimantan Makasar Halo Makasar Halo Makasar banyak banget guys ini banyak parah ini Jember ada yang komen dari Tende yang disangka nyapa orang kalau itu bukan nyapa daerah Halo Tandean hahaha ada lagi dari Sumedang ini temen-temen ikan udah ada Vanessa disini ada gua juga mending di-share ke temen-temennya di-share disini nih ke temen ke pacar ke keluarga keselingkuhan selingkuhan kalau punya selingkuhan kalau penonton sampai 2000 kita akan bagi-bagi voucher Ayo ser ke temen-temen kalian Bapak kalian juga pasti mau nonton Vanessa aja aja lagi di jalan juga lagi di taksi online bisa turun terus teriak di tengah jalan ayo bapak Sampai 2000 ya, sekarang udah 1,61600 Dan yang udah nonton juga jangan kemana-mana Karena kita akan mengulik-ngulik tentang Vanessa Angel Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Vanessa Angel Mengenai apapun Kita akan buka Vanessa Angel Buka tentang kehidupannya Yang mungkin belum tahu penerbannya Karena gue sendiri penasaran kakak Vanessa Apalagi Sobat Sopi Gimana nih, pertama nih ya Gimana kabar kakak Vanessa itu setelah kemarin sempat terkena cobaan Kan sempat gempa tuh kemarin Mati lampu gimana kemarin Emang yang itu emang maksudnya? Bukan sih Ada yang kemarin yang kasus yang kak Vanessa Sampai ngekos itu Itu gimana dari kak Vanessa-nya setelah ngalamin itu Apakah sekarang makin, oh enggak Alhamdulillah sekarang makin Semangat justru menjalani hidup Semangat dan makin laris Udah mulai ini sih, udah mulai Pemulihan jiwa Udah mulai pemulihan jiwa Karena kemarin kan setelah Setelah aku keluar itu Sempat ada di masa aku tuh gak mau ketemu orang Terus gak mau ngapa-ngapain dulu Terus kita sempat lost contact ya Apa? Emang aku kan gantiin nomor Jadi kamu gak punya nomor ku yang baru kan Emang ada beneran nomornya? Enggak Orang saya telpon yang ngangkat orang Managernya Jadi Jadi Vanessa gitu Managernya ya Itu kan nomor handphone di bio lu hubungin ya Iya emang itu managernya Vanessa kali Jadi justru sempat-sempat berapa lama? Sempat down juga ya Sempat down gitu ya Iya lah sempat down lah Tapi kan sekarang udah mulai bisa banget Udah mulai ini Karena Namanya hidup tuh emang banyak cobaan Gakak Vanessa Sabar aja ya Ada respon disini Terus denger-dengar kemarin Selama di rutan Itu ada namanya makanan Nih ada artikelnya nih Kita lihat dulu nih artikelnya di atas nih Artikelnya Mana nih artikelnya? Udah ada Nah ini artikelnya Ada pokoknya ada artikelnya Nah nih Katanya Vanessa Angel cerita pengalaman Selama di penjara aku nangis makan nasi cadong Nah nasi cadong tuh apa sih gak? Nasi cadong itu Nasi yang dijatahin untuk para napi Itu disebutnya nasi cadong Oh nasi cadong Iya Nasi jatah dari pemerintah Buat sobat-sopi yang apa? Pengen nasi cadong Apa kayak nyopet kayak apa? Jangan dong Jangan bukannya tuh bukan kuliner Bukan kuliner khas Nasi cadong tuh apa aja gak? Jadi Nasi nasinya tuh kayak Gimana ya? Nasinya tuh kayak Kayak kering-kering gitu loh Oh nasinya kering Lauknya juga Kayak gak ada rasanya sama sekali Karena kan yang masak ini ya Sedih lah pokoknya kalau diceritain sedih aja gitu Oh gitu Jadi emang sabar ya Udah keluar Udah udah ini gitu Jadi disaat itu cuma makanannya tuh Tapi bener nangis makan nasi cadong tuh Ya gimana ya dari yang diluarkan makannya enak Makan apa aja tinggal pesen ojek gitu kan Sekarang makannya gitu Makanan juga ada sih di Shopee Iya Jualan lagi ya Jualan lagi lu tiba-tiba ya Oh nasi cadong Berarti nasi kering itu karena nangis jadi basah? Enggak dong Oke baiklah Masa waktu di dalam sana itu ya Di apa? Lutan Lutan gitu Ada orang yang ini gak? Kalau ketemu tuh aneh-aneh gitu Minta foto atau malah nanya-nanya Oh gara-gara apa nih gitu Enggak sih sebenarnya gak seburuk yang aku bayangin ya Karena sama-sama jahat ya? Enggak lah kan sama-sama susah Sama-sama susah Sama-sama ngerasain hukumannya Sama hilaf lah sama-sama orang-orang yang Iya maksudnya sama-sama ngerasain lah Hukuman itu gak enak Iya Jadi sama-sama ngerasain sih Sama-sama saling kaya Misalnya aku lagi sedih Mereka semua tuh saling ngerasain Oh kuat Bisa kita bisa Ada ini gak cerita yang menyentuh di dalam sana? Ada sih Jadi aku tuh satu blok sama Kasusnya narkoba Jadi aku satu blok sama orang yang hukumannya seumur hidup Wow Tapi dia sebenarnya gak salah Jadi dia tuh sebenarnya gak tau Kalau misalnya Jadi dia tuh hanya ikut temannya Temannya tuh bawa narkoba gitu Setelah ketangkep Kan hukuman seumur hidup Oh ini kasus-kasus yang gini Biasanya dia Terangkep sama teman narkoba Pas diperiksa dia Dia negatif gitu Jadi dianggep bandar Biasanya kayak gitu Iya kan Dia kenapa Saya kayak mengetahui Tidak melapor apa Kalau gak salah Oh jadi seumur hidup ya Iya padahal dia gak tau Itu cewek juga? Cewek Oh Padahal kalau dia positif Malah bisa direhab atau apa Karena dia negatif Iya mungkin ya Pokoknya intinya dia tuh gak ngerti Bener-bener gak ngerti Kalau misalnya temannya Gue narkoba Wah itu sedih banget sih Aku aja yang 5 bulan aja Rasanya udah mau mati 5 bulan? Iya Gimana seumur hidup? Ada gak? Disana yang kayak ngerasa Loh kok ininya ternyata Remeh banget gitu kasusnya Masuk penjara Ada 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 yang kayak cuman nyolong coklat di supermarket Oh iya nyolong coklat di supermarket Ada tapi hukumannya tuh 4 tahun Buset ya Allah Kasian banget Kasian banget Tapi itu sih Kalau menurut saya Masuk ke sana tuh Pasti jadi pelajaran ya Iya Ada gak sih pelajaran hidup yang bisa Kakak Panesya ambil di dalam Rutan sana yang bikin sadar Dan bersyukur Iya jadi lebih banyak bersyukur sih Pas masuk sana Terus lebih banyak Tahu jadi karakter orang Oh ternyata orang yang tulus tuh Kayak gini ya gitu Karena kan kalau misalnya di dalam kan Semua sama kan statusnya Gak ada kayak aku artis nih Kamu siapa gitu kan Gak ada Semua kan sama Jadi Ya apa namanya Dari situ kelihatan Mana orang yang bener-bener baik banget Mana yang bener-bener ada liciknya Itu bener-bener kelihatan di dalam Dan biasanya apa yang kita perbuat di luar nih Bisa kita jahatan orang Atau kita licik Di dalam tuh pasti ada balesannya Entah ribut lah Entah apa gitu Tetap semangat terus Kakak Vanessa Buat coba Shopee yang mau tanya-tanya Boleh loh Boleh nih di komen Ini juga udah banyak nih Kak Mau tanya-tanya Yang ngemangatin Kak Vanessa nih Tuh kayak Lucunya negeri ini orang bermasalah Malah waktunya Oh bukan Bukan yang itu Ternyata bukan yang itu Salah Ini cepet banget Kok ada yang nyolong coklat Ternyata 4 tahun tapi Kakak Vanessa cuma 5 bulan Karena kan aku nggak terbukti Iya Nggak terbukti Karena kan Pinter ya Eh bukan Bukan Ya karena Juga terbukti Mungkin juga Yang disana juga emang Nggak tau lah kenapa Nah terus nih Banyak nih kayak ini Yang Tuh Kakak Vanessa kapan main FTV lagi Iya soalnya Sun Aku akan main FTV lagi Sebentar lagi Terus banyak yang nanya di tadi Siapa sih Habib Takeshi Emang Habib Takeshi siapa sih? Aku tau dia benteng Takeshi Gue juga nggak tau dari tadi Banyak banget Habib Takeshi Habib Takeshi Ya Allah Habib Takeshi itu yang Ayo semangat Aku mau nanya Lelaki misteriusnya mana tuh Gue Gue Terus nih Sobat Shopee Kita kan udah tanya-tanya Soal kejadian yang lalu-lalu Sekarang kita tanya yang baru-baru nih Setuju nggak? Setuju nggak? Iya Setuju Tadi kan itu yang udah berlalu nih Kita tanya yang Sekarang-sekarang Yang kira-kira Kedepannya gimana Mengenai Kak Vanessa Tapi sebelum itu Kita mau bagi-bagi Voucher dulu Voucher Voucher-nya berupa Apa Kak vouchernya? Cashback 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 5 15% Wow Ada cashback 15% guys Bilang istri dulu Kalau mau belanja Nonton live dulu Ada voucher tuh Cashback 15% Lu kenapa? Begitu Ada voucher-voucher itu Pasti Iya Biasanya semangat Cewek-cewek itu Mana vouchernya? Udah ada? Udah ada? Akan muncul di layar hp kalian Dalam Satu Satu Dua Tiga Sampai 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 R Zo Dua Dua Sampai Dua Satu Ayo Budi Belum Kenapa Lu Voucher Belum li Oke selamat buat yang dapet voucher, buat yang kehabisan tenang aja karena kita masih bagi-bagi voucher lagi nanti Habis ini kita masih banyak voucher-voucher buat kalian Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana Kakak Vanessa, sibuk apa nih sekarang setelah keluar dari rutan? Sibuk duduk-duduk aja ini Sibuk mikirin kamu Ya Allah Gue nih gak bisa dipengen begitu-begitu nih Dipikirin ternyata gue padahal baru kenal Ya lagi sibuk beberapa, ngerjain beberapa talkshow kemarin Menata karir lagi Aku mau buka coffee shop nanti September Wah dimana rencana Nama coffee nya apa? Boleh dibocorin gak? Nanti awal September terkenanya aku launching Awal September Nanti bakal follow aja IG nya kali ya Ntar infonya bakal ada di sana Infonya nanti akan ada di Instagram At Anantarispo Wih bukan itu lu nipul itu namanya itu Ya Vanessa Angel lah Gue promoin Vanessa Angel coffee Nanti kalo misalkan butuh-butuh MC buat acara peresmiannya bisa kita berdua Iya betul 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 Tapi bayarannya jangan mahal-mahal ya Tenang selo kalo sama kita mah Apalagi kalo sama Kak Vanessa Angel ya kan Aman kita mah Bisa tapi yang penting jadi Saya buka harga biasanya 4 juta Deal 300 Nah nih buat Kak Vanessa Katanya nih ya Cerita kehidupan Kak Vanessa nih yang kemarin Pokoknya dari awal Dari pertama meniti karir sampai hari ini Katanya tuh ada produser yang Mau buat jadi film gitu Mau bikin jadi film Betul ya itu ya Betul Itu rencana itu emang Semua cerita kehidupannya termasuk yang kemarin ini Yang itu juga bakal masuk di film itu Iya jadi ada salah satu produser Kan baru ada yang mau ya Iya Iya jadi tertarik itu ngangkat ceritaku dari kecil Anakku kan dari itu udah ditinggal mamaku Terus aku namanya hidup sendiri Yang serius Ditinggal mamanya kemana Warung Terus Terus Apa namanya Ya aku cari uang sendiri Sampai aku umur sekarang Terus aku hidup tuh bener-bener sendiri kan Sampai akhirnya aku kena kasus kemarin Itu ada sutradara yang mau ngangkat Karena menurut dia Mas aku tuh gak adil gitu kan Aku kan gak terbukti Kalau aku bisa dipinjara Iya 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 Bisa mau diangkat sih gitu Semoga Tapi seru sih kalau itu Bisa menjadi inspirasi juga ya Iya Supaya Banyak pelajaran Ada pesan moral Temen-temen juga nanti yang nonton mungkin bisa terinspirasi bagaimana cara kayak Kak Vanessa akhirnya bisa bekerja keras sendiri gitu bisa Akhirnya bisa jadi seorang artis lah ya bisa dibilang ya selebriti yang luar biasa kayak sekarang Nah ini terus banyak juga nih yang komen kata ntar mau dong nonton filmnya Kak gitu-gitu Siap nanti kalau doain aja jadi ya Beneran jadi Kira-kira ada pemeran cowoknya gak yang dibutuh Nanti mungkin ada peran sipir penjara yang mirip sama kamu Oke siap saya bisa Saya jadi orang Surabaya juga bisa Film saya udah 12 kok Wih sombong bener saya di syuting ke Jerman besok nih Kalau bisa Kalau misalkan butuh ya produsernya Kak Kak Vanessa Yes Ini ada gambar nih Coba liat Mana gambar udah muncul belum? Aduh gue Gue liat gambar ini Ini sendiri gue Ini ngilu gue nih Iya Mengkerut gue nih Ini ada Ada Gen istri lu udah gak ada gen Iya makanya Langsung cepet Gue gas sekarang nih Ini ada gambar Nah nih Ini di Instagramnya Kak Vanessa ya waktu itu ya Iya Ini itu tuh alat apa sih Kak Vanessa yang dipakai buat ini Buat nyanyi tuh Soalnya tuh bener-bener Kita ngeliatnya tuh Waduh itu alat apa gitu Apalagi itu hitam putih kan Jadi gak tau Itu ada cowokannya gitu Itu cowokannya gitu Itu tuh alat penyedot komedo Oh alat penyedot komedo Aku tuh abis unboxing gitu kan Abis diendorse sama orangnya komedo Terus tiba-tiba Ya itu kan aku pikir kayak mai kan Bentuknya gitu Jadi yaudah aku pake buat karo-oke Kalian aja pikiran pada kotor Tau orang lagian Wajar kali Orang karo-oke pake komedo Alat penyedot komedo Emang lagi musim kok Orang karo-oke pake alat penyedot komedo Gak salah Buat yang berpikiran negatif Kalian sama kayak saya Emang wajar sekarang Orang karo-oke pake penyedot komedo Gitu wajar kok Kakak Vanessa Dulu rambutnya Dulu rambutnya Belum sewaktu Belum pendek Panjang ya Iya dong Iya dong Iya dong Bener dong Panjang itu Dulu kan panjang Kenapa sekarang pendek Iya pengen nyoba Something new aja sih Biar fresh Biar lebih beda aja Soalnya biasanya Soalnya biasanya wanita Kalau merubah penampilan rambutnya Bakal ada sesuatu nih Seperti membuka lembaran baru Atau Biasanya mau tampil beda Di depan seseorang yang baru Gitu Semacam itulah Kira-kira Emang mau ada perubahan apa Dari Kak Vanessa-nya Dari potong rambut itu Kira-kira Berharap Berharap ada Apa ingin Apa mungkin Dari potong rambut itu Pengen mencoba melupakan Masalah-masalah yang kemarin Atau Intinya Ya pertama Membuang sial ya Kedua Mau Biar lebih fresh aja Penampilannya Terus ketiga sih Harapannya biar Mungkin Rambut pendek ini Jadi membohokin Amin Saya juga jadi Ngependekin rambut Apa tuh Panjang atau pendek Sama aja Aku tetap sayang kamu Itu yang komen Mantanku bukannya Iya nih Bener nih Mantannya Kayaknya nih Emang Kak Vanessa punya mantan Ada dong Ada yang mirip-mirip Gue juga mantannya Bewok-bewok gitu Ada deh Kita daripada Ngobrol-ngobrol gak jelas Gimana kalau kita main games Kak Vanessa Aku suka main games Oh suka main games Aku suka sekali Ayo di belakang Ayo kita Bukan games itu dong Ini gamesnya nih Nama gamesnya adalah Gossip atau Fakta Gossip atau Fakta Jadi cara main-main ini Tadudu masih ada back soundnya tadi Kan emang ada musiknya gitu Gossip atau Fakta Tadudu 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 Game Gossip atau Fakta Jadi nanti cara mainnya tuh Gue akan kasih Ke Vanessa Terus sebuah pertanyaan Dan tugas ke Vanessa adalah Mengklarifikasi pertanyaan itu tuh Kira-kira Gossip atau Fakta Oke baiklah Nah Di depan kita sekarang Ini sudah ada Lampu Lampu Indikator Indikator Ini light detector kita Alat ini namanya Light detector Ini alat Eh kakak Vanessa kan Baru sekali disiupin ya Iya baru sekali Ini alat tuh sakral banget Ini sakral banget Jadi pastiin ya Kalau kakak Vanessa tuh Bener-bener jujur Soalnya kalau bohong Ini alat bisa tau Dan selain itu Alat ini Sering bikin orang Hampir tebrakan Jadi Kalau lampu merah nyala Berarti Kakak Vanessa bohong Kalau lampu putih nyala Berarti kakak Vanessa jujur Oke Oke baiklah Ini dari lampu sen Ibu-ibu yang kita ambil Karena ibu-ibu sering lampu sen Yang ngaco Kita cabut Jadi kita pakai disini Gimana Siap 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 Oke Tapi sebelum itu Saatnya Kita bagi-bagi Voucher lagi Siap-siap nih Jarinya Jarinya siap-siap Jarinya Jarinya siap-siap Langsung klaim Langsung klaim Cepet-cepet ya Kita bakalan hitung Mulai dari Hitungan 3 2 1 Klaim Buruan-buruan Klaim Klaim Belum ada ya Nah itu dia tuh Ayo di-claim Ayo di-claim Ayo cashback 15% Lumayan Lumayan Cashbacknya 15% Wow Tidak bisa Saya mau klaim juga nih Sama gue juga Tapi gue bisa sih nih Kalau mau klaim Cuma baliknya ke akunnya 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nah sekarang Kak Vanessa yang ngucapin selamat Ngucapin selamat ke mereka Katanya pengen diucapin selamat sama Kak Vanessa Selamat ya buat kalian yang udah dapet vouchernya Buat yang kehabisan tenang aja Karena kita akan bagi-bagi voucher lagi Buat yang kehabisan Lagi dan lagi Tenang aja karena nanti di akhir segmen kita bakal bagi-bagi nomor HP Vanessa Angel Hahaha Sama alamat rumahnya Sama alamat rumahnya Boleh ntar kita bagi-bagi Saya aja belum tau Malah mau disebabkan Nah sekarang langsung aja kita main gamesnya Games gosip atau fakta Oke Apakah ke Vanessa Angel siap? Siap Nanti buat temen-temen juga buat sahabat Sophie juga Nanti kalau misalkan sahabat Sophie mau ikutan Boleh nih kira-kira itu gosip atau fakta Boleh langsung aja komen Itu gosip itu fakta Itu gosip itu fakta Boleh Oke Tapi kita gak akan menilai dari sini Karena ini udah adalah mesin light detector Jadi ini udah pasti dijamin 1000% keakuratannya Wuhh takut ya Wuhh Ini kalau gak salah dibikin sama Seorang ilmuwan dari India Namanya siapa? Sahrul Khan Dia bikin Sahrul 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 Pertanyaan pertama Gosip atau fakta? Vanessa Angel adalah cewek yang mandiri? Ayo jawab Jawab Fakta 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 Coba sobat Sophie Bener apa enggak? Vanessa Angel adalah cewek yang mandiri? Mandiri atau fakta? Fakta 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 Fame 等一下 Fakta Fang fakta-fakta-fakta we fakta no fakta-fakta mandiri fakta-fakta kan Surabaya sendiri jawabannya apakah benar 3 2 1 karena emang dari kecil tadi ya Pak Desa cerita dari kecil udah hidup sendiri terjun ke entertainment 13 tahun 13 tahun masih 13 tahun masih ngejar layangan sampai ke laut gue pertanyaan selanjutnya kedua gosip atau fakta Vanessa Angel suka cowok yang romantis coba sobat Shopee bantuin aku jawab dong bantuin dong kira-kira bener gak sih kalau misalkan kan kita juga udah sering lihat ya di berita-berita di acara-acara gosip tuh katanya ke Vanessa Angel tuh mantannya ya mantannya kan kita semua tahu ya siapa aja sih waktu itu banyak lah ya ini Hai ada calon cahyo sewa romantis kan bukan sih saya bukan mantannya tanda yono ya siapa sih mantannya Anto broto ya Coba-coba-coba gosip-gosip gosip fakta-fakta-fakta-fakta-fakta sebenarnya nggak perlu ditanya semua gini romantis aku kenal banget sama ke Vanessa Angel aku udah ngikutin lama Kavanesa tuh suka cowok yang humoris, bewokan, gendut, suka pakai jaket abu-abu, celana jenis itu, wah gua banget nih, bukan gua, iya bukan gua tapi ke Jawa, fakta-fakta-fakta, suka cowok yang romantis, suka yang besar wah, besar, rezekinya, rezekinya besar, maksud anda saya, saya coba gedean gua, oke, jawabannya adalah fakta, fakta bener atau bohong, lay detektor, 3, 2, 1, yeee, bener, karena mantan-mantannya tuh emang cowok-cowok romantis ya, kalau mantannya atau enggak, sebenarnya beda-beda sih, kalau yang paling romantis, ada nggak siapa, ada, emang harus disebutin enggak, ya, mungkin, mungkin, inisialnya aja kali, misalnya, DS, siapa, ada nggak, yang paling, kalau ngaku, BO 8, OB, oh, ternyata mantannya Babe Cabita, iya bukannya, mana kalung ya, kalung ya, kalung ya, itu kalung ya, oke, lanjut, gosip atau fakta, Vanessa Angel adalah tipe cewek yang susah move on, nah itu, gosip atau fakta, Vanessa Angel adalah seorang wanita, Coba Shopee, ayo bantu jawab, ayo bantu jawab guys, coba gosip, fakta-fakta, gosip, 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 tergantung, tergantung nggak ada pilihannya, kenapa tergantung, tergantung ada pilihannya harusnya nih, iya, tergantung, tergantung cowoknya ya, iya, tergantung cowoknya, eh ntar lu nih, ada ketut tayu permata, anaknya ulang tahun yang kedua, kita ucapin, selamat ulang tahun, tiba-tiba ada yang minta ucapan ulang tahun ya, nggak apa-apa, kita membaik, fakta-fakta, fakta-fakta gosip, rasia muka glowing-nya dong, rasia muka glowing, bisa cari sendiri skincare-nya di Shopee, oke langsung aja ya, jawab ya, Vanessa Angel adalah tipe cewek yang susah move on, gosip atau fakta, silahkan Vanessa Angel, fakta, apakah benar light detector, tiga, dua, satu, weee, ternyata, tidak pernah bohong, ini kayaknya rusak yang bisa nyala putih doang, enggak, bener ini, bener ini, emang jujur, susah move on ya, oke, terakhir nih, eh ada lagi nih, ada lagi, gosip atau fakta, terdapat seorang lelaki baru di hati Vanessa Angel, iya, gosip atau fakta, ada lelaki baru di hati seorang Vanessa Angel, benar kan, apakah lelaki itu, lelaki baru, gosip, ini belum nih, fakta-fakta tuh, gosip, fakta, 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 semua tuh, fakta-fakta, pasti dong, masak ada lelaki baru, masak ada lelaki baru, kita langsung buktikan nilai detektor, gosip atau fakta, tiga, dua, satu, gosip atau fakta, Gosip, włoow, woh, aku jeram wong forever sifant, Puan Hai oh ifun itu ganawai bukan ifun dong Vanessa Vanesa, kesalahku sudah kamu anggap wong dong gt Crew ya ketahuan, pasti anda ada dong beraku baru enggak ada, serius, oke itu, atas AFW waktu itu ketemu, Pak yang waktu itu ketemu sama aku, di ini Basway pasar sinnen harmoni, itu bukan bukan kamu ya oh bukan ya itu cowoknya doang tapi gue pikir cowok lu bukan ya udah gitu deh berarti enggak ada sekarang nih lagi kosong nih kosong ngomong kosong melompong kalau-kalau di apa bisa ditawarin poligami itu mau kasih bukan gua bukan gua ya po ya lu jangan tipe cowok kakak Vanessa tuh yang seperti apa yang kayak gimana gitu ya ada ciri-ciri khususnya gitu selain kayak gua gini sebenarnya enggak ada tipe spesifik sih cuman kalau aku pribadi pengennya sukanya tuh kayak temani putih ya putih wawah aman gua nih gitu nggak cuci muka gue tadi tapi ya tapi bersih loh ya ini kayak gini kan hitam buluk gitu ini gue hitam-hitam juga terus gak terlalu tinggi gak terlalu pendek tuh gua terus sedang terus bertanggung jawab gendut gendut kurus oke berarti tinggal lari-lari dikit aman aman giginya bagus rapi gue gue tinggal pakai behal ini dikit dua hari juga langsung rata wangi wakum-parpum-parpum penyayang-penyayang terus romantis humoris juga weh aman itu kalau itu gua kerjaan saya kan stand-up comedy jadi aman lah kalau romantik umur semua ada ini nggak ada-ada gaji gaji minimum gitu misalnya berapa penghasilan penghasilan minimum nggak ada nggak ada penghasilan minimum berarti ya di layar nah nih apakah tipe cowok Vanessa yang hobi olahraga seperti ini yang hobi olahraga kayak gini di atas nih ini dia foto yang nah nih apakah ini hobi olahraga pejual sepeda sih ya suka-suka yang hobi olahraga berarti yang suka dek sepeda gitu suka wah berarti buat tukang kopi sepeda segera daftar tapi suka emang olahraga tipe cowok suka olahraga kalau cowok yang seperti ini nih berewok-berewok gagah emang gua juga bagusan gua bewok ya sebenarnya nggak suka sih cowok bewok ih gua kerok bisa ini ntar sebenarnya nggak suka terus kenapa waktu itu sama dia apa karena sama ada ada itu tadi yang itu yang dulu yang dulu yang dulu yang dulu yang dulu yang dulu ada tuh kan yang bewok dulu ada yang yang bewok sih siapa ya namanya aku omnisia Rido Roma apa nah atau yang kayak gini nah coba ini tebak siapa ini nih yang yang bersih mukanya bersih lebih seneng yang bersih daripada yang bewok ya ya iya 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 di sini ada merah-merahnya ketahuan dong siapa itu Iya ini pengacara aku ini pasti yang ini tahu dari setengah doang yang tadi enggak tahu setengah doang seragam lawyer gua oh kalau seragam lo ya oh Vanessa di atasnya ada artikel nih lihat nih Vanessa Angel cinlock dengan pengacara sendiri gosip atau fakta tapi tolong dijelaskan diklarifikasi apakah bener cinlock dengan pengacara sendiri kalau misalkan memang cinlock saya akan kuliah hukum hahaha enggak lah enggak aku sama Milano teman deket banget siapa namanya Bang Milano Bang Milano saking deketnya emang udah kayak abang sama ade gitu deket banget aku sama istrinya juga deket sama anaknya juga deket ade kakaan jadi orang kiranya emang kayak pacaran padahal enggak 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 ada enggak ada rasa-rasa atau apa gitu enggak ada ya berarti emang akhirnya cuma jadi abang dan ade karena dari kerja gitu ya karena memang iya karena dia totalitas membela aku kan dari iya 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 dia juga nganggap aku udah bener-bener keade oh oke deh nah sekali lagi nih buat buat teman-teman buat cowok-cowok yang habis menjemput rejeki mungkin sekarang mungkin lagi jam istirahat siang ya ya udah udah lewat sekarang kayaknya Nah sekarang tuh lagi ada shopee 88 mensel nih nah kasih tips buat bro-bro yang lagi nonton sisi live ini dong gimana cara menarik perhatian cewek dari segi penampilannya gitu jadi ntar biar mereka tuh abis nonton sesi live ini bisa langsung belajar outfit-outfit cowok kece ala-ala gua gitu di ala-ala lu gitu di shopee kira-kira kira-kira lu ada enggak sih tips buat cowok-cowok biar tampil keren kayaknya lu suka cowok tuh yang penampilannya sebenarnya jangan salah kostum aja sih harus diterpinter menyesuaikan dengan situasi dan momen ya gitu jangan ke malu pake gas hujan deh iya kalau aku sih personally nggak suka cowok yang dana-dana lebay gitu loh kayak dari atas sampai bawah tuh kayak misalnya harus bermerek semua dari sampai bawah oh ini beli kayak aku tuh lebih suka cowok yang misalnya pake t-shirt doang terus pake cairan jeans tapi maksudnya bahannya tuh bagus gitu loh oh suka pake t-shirt doang? gitu oh ya jadi simple ya oh yang simple dari tadi banyak banget yang komen voucher 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 mana voucher mana voucher lah susah ya kita kasih voucher nah ini bakal ada voucher lagi pokoknya siap-siap kalian jarinya letakkan di atas kepala ke Vanessa ini karena eh bukan ya bukan atas kepala aja tuh mini-sini sini-sini-sini sini-sini-sini-sini-sini-sini lagi siap-siap ya kita akan hitung dari 900 enggak lama banget ya makanya 800 899 udah nggak bercanda dari 3 aja udah dari 3 siap-siap ya 321 cempetan yo 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 belum klaim-klaim-klaim ada 25 detik lagi ayo cepetan buran-buran-buran-buran-buran cashback 5% guys lumayan cashback 5% itu kalau kalian beli sesuatu harganya 100 juta berarti kalian bisa dapat cashback sekitar 5 juta ayo 10 detik lagi gokil 5 juta gede banget 7 6 5 4 3 2 1 banyak nih yang dapet nih kayak ini yes dapet 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 alhamdulillah ntar lu nih siapa sih ini Ricky Darmawan dari tadi Rizpo iya gatau nih pokoknya banyak bener lah tadi 15% iya iyalah sekarang 5% dulu jangan semua 15% biar kalian stay ntar keluar-keluar lagi nah aku dapet banyak bang nih 193 Al Gajal aku dapet banyak bang udah dapet apa nanya bang lu alas dulu diam dulu dapet 15 dong PO! lu dirusu bener ngapain dulu nah ini terus udah keklaim voucher ngedate sama vanessa oh voucher ngedate sama vanessa gak ada PO! lu gak gak? gemes sama vanessa gue ya kenapa juga bisa gue kasih lalu cabut gue lah eh PO nih gua dari tadi ya gua perhatiin gua ngobrol sama vanessa dipotong-potong sama lu mulu oh lu keluar dulu udah sekarang dah kan ini mending diusir aja kita biar bisa ngobrol berdua ya kamu kayaknya ada masalah sama perut kamu ke toilet dulu iya apa bukan kayaknya dia mah masalah mah udah pusing sama kehidupannya udah lu keluar dulu kamu kok ngeliat aja dari tadi kebawah tuh mau ngeliat apa sih tau udah senang lu ngeliat apa sih kalo boleh tau mohon maaf ini udah lu soalnya lu ngapain zil kenapa gua diusir iya lu lagi nganggu mulu dari tadi gua nih dari tadi emang kakak vanessa setuju aku pergi dari sini tuh saya gak ada nolak-nolaknya ya gak ada lah lu dari tadi ganggu doang kerjaannya lagian alhamdulillah asam murad ya itu beneran asam murad kalo itu jalannya gitu emang asam murad alhamdulillah akhirnya dia udah gak ada jadi sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol berdua nih ya kan kak vanessa aduh udah pake t-shirt ya iya iya udah pake t-shirt ya kan wah udah olah badan atletis ya kan udah ini banget nih iya 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 nah nih kita ngobrol-ngobrol lagi nih mending sekarang sebelum kita ngobrol kita main games tuh sekali lagi nih kali ya oke nah ini buat temen-temen nih buat sobat shopee mungkin bisa kasih ide kali kita main games apa mau gamesnya itu pilih ini pilih itu atau games benar atau salah kalo kak vanessa maunya main games apa gamesnya pilih nih pilih itu kali ya oke tapi kita lihat juga ya dari sobat shopee maunya nih maunya kita main game apa nih pilih nih pilih itu tuh pilih eh kok rispo 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 mulu rispo udah gusir pilih-pilih ini pilih itu vanessa angel makin bintang 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 apa ya itu maksudnya makin mungkin makin berbit makin bercahaya kan bintang kan bercahaya yes glowing iya 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 tuh pilih ini pilih itu sukses selalu untuk karirnya terima kasih semoga ke vanessa angel juga sukses amin makasih si terus nih pilih ini pilih itu pilih ini pilih itu benar salah regen keluar rispo masuk gak mau aku gak bakalan keluar lihat aja lu cantik ya habib takesi mulu kenapa sih aku gue ga tau habib takesi siapa sih habib takesi siapa sih ini habib takesi habib takesi mulu vanessa angel panggil dong habib takesi siapa sih siapa sih habib takesi siapa sih penontonnya aku cinta Vanessa Angel aku aku cinta kamu siapa tuh Ricky Darmawan nah enggak pilih-pilih itu banyak banget ini benar-benar soal cuman ini Oke jadi kita main gamesnya karena ini banyak yang milih-milih itu pilih-pilih itu pilih-pilih itu pilih ini pilih itu jadi kita main pilih ini pilih itu saatnya bermain games pilih-pilih itu tetang itu back song-nya emang begitu nah Kavanese Angel sekarang pilih nih ya ini ada gambarnya ada ya nah buat Kavanesa kira-kira lebih suka topi Feodora atau topi baseball Feodora 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 sama aja bahasa bimanya itu Feodora Feodora atau topi baseball 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 jadi nggak suka yang kayak apa topi-topi Fedora tuh nggak terlalu suka iya sih emang lagi juga nggak masuk akal orang pakai topi Fedora cocok-cocokan tapi Fedora tuh soalnya tuh ya tergantung yang pakai Iya sih tapi besok aku banyak sih di rumah tapi baseball oke lanjut satu terus berikutnya nih suka sneakers atau lovers Hai coba shopee nih kira-kira deh bantuin bantuin kira-kira Kavanese Angel suka yang sneakers atau lovers itu aku suka cowok pakai sneakers apa pakai lovers sneakersnya kenapa yang begini ya sneakers 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 uh with you semua sneakers 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 kayaknya itu sneaker-sneaker semua sneaker semua udah tahu jawabannya Iya kayaknya ya emang emang sukanya sneaker mungkin karena kalau pakai sneaker tuh lebih anak puda ya lebih sporty lebih casual ya lebih casual kalau misalkan pakai loopers gitu kan kayak formal banget ya mau kondangan gitu sih ini kan apa siapa namanya Hotman Paris juga suka tuh pakai itu loopers terus sneaker sebajak lagi nah nih berikutnya suka yang pake celana jeans atau cino pants jeans atau cino pants please jeans wow gila udah sneaker celana jeans kaos gua banget emang kayaknya hahaha aku aja menenggir jeans tapi jeans yang bagus jangan jeans yang abel-abel gitu nih bagus nih udah lama aja nih sukanya jeans berarti jeans 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 Oke tapi tapi gue kelihatin tadi ya Kavanesa nih kayaknya banyak banget yang selalu tahu gitu sama Kavanesa kayaknya sneakers dia bener tuh jeans bener semua tuh jeans semua tuh dia ngebaca dari kepribadian aku kali ya kali ya ya karena mungkin emang fans-fans Kanesa kalau Kanesa sih kayak yang nonton nih makanya banyak nah ini yang terakhir nih Kak ini hahaha ini aduh suka cowok berewok tipis nggak berewokan atau berewok tebel itu gue tambahin berewok tebelnya nih tambah foto ini buka gua ya berewok tebel ya sobat Shopee please ayo udah kalau beneran dia ngomong berewok tebel gue jadiin nama gue nih berewok tipis berewok tipis berarti yang ini yang sebelah kenapa kak emang berewok tipis ya mengemaskan aja geli-geli gitu hahaha Mbak Mbak ada gunting nggak hahaha gunting-gunting bisa nih gue langsung cukur kayak berewok tipis nih Oke jadi udah kita mau ya tadi sukanya topi baseball terus suka sepatu sneakers celana jeans dan yang terakhir berewok tipis Oke jadi sekarang tanpa bahasa basi sekarang kita akan sambut lelaki idaman ala Vanessa Angel yang sudah kita racik dan kita buat menjadi tampan sedemikian rupa kita sambut ini dia lelaki idaman ala Vanessa Angel lu jadi kayak kenapa jadi kayak Katy Perry sih kayak kayak Katy kayak Katy Perry ini Katy Perry bewokan lu kalau kayak gitu boleh kenalan walau REP iya rollers om lu guy aja nama iyo siapa bebe also baby �aring berbuk kamu yakin lu makin lebih bukan lebih겼 gak berebetON kamu bermak them iya motor maksudnya dia mau nyamain nama kayak Kalung Agung wwe lis wewe wwe we biasa aja dong Awas dong jangan lalu deket-deket bye... oi iya dia mau nyaman-nyamain tentang Kalung lulu Bebe be' bah gua kan lelaki idaman lumanget kan? Masa sih? Kenapa gitu? Dari mana sih laki-laki idaman lu suka banget sama gua? Coba dong kalo lu laki-laki idaman gua, coba lu rayu gua dong? Engga, emang tujuan gua kesini tuh buat merayu lu supaya lu balikan lagi sama gua Wah, gitu Gua kan mantan lu Mana ada lu Mantan apa? Mantan apa guys? Ya mantan, masa lu lupa? Mantan temennya Vanessa di lutan lu Iya Mantan apaan lu buruan? Engga, lu intinya mau ngebalikan sama gua udah gausah pura-pura lupa deh Setelah Gak ada mantan Vanessa, gua tuh juga tau Vanessa gua ngikutin dari FTV-nya, lagunya Cintaku Kelopok-kelopok sama di Bukan itu lagunya Cintaku selalu terus berhubung siapa kamu Tak pernah peduli Nah ya itu lagunya gua Gak ada mantan dia kayak begini, rambut pink, dewokan Gak ada sih mantannya yang kita punya Lu kenapa itu deket-deket mau juga sama Vanessa? Lah, ya kalo gua emang ketauan dia suka baju kaos Baju gua sobek, Krispo Tuh Tuh Baju pink Loh gua udah berusaha tampil, gua celana jeans, topi, feodora Mana topi feodora ga ada topi? Ini topi, ini topi, ini celana jeans, t-shirt kaos Topi apa sih? Gak ada itu mana wig bukan topi, gak ada topi bentuknya rambut Lu gak ngerti passion, baju kayak begitu aneh bener Menarik gak sih tampilan aku? Ya Allah, gua males banget ya Lu coba lu beneran kayak begitu, tampilan sehari-hari lu udah ke mall gitu Emang gini gua? Eh digebungin orang lu kalo kayak gitu Coba Udah gak mau gak intinya kembalikan lah Ya kalo kamu kayak gini aku gak mau Coba lu gombalin dulu Lu gombalin dulu Udah pengen banget ini Udah pengen Lu gombalin Udah dia kebelet Pengen banget kembalikan Lu gombalin dulu coba Kenapa? Ya karena masih belum bisa ngelupain kamu Yaudah coba nih Kita tanya ntar Faris Angel Ya lu lebih milih yang anehnya begitu atau Apa yang aneh sih? Lu aneh Maskulin Yang apa adanya kayak gua gitu Nah coba Lu ada gombalan dulu gak? Pantun mungkin Gombalan pantun Gak ada orang gak ada Kalo gua ada Ada aku, aku jawab Gua ada Gombalan di take out tadi ada bacaan ya Oh gombalan di take out Gak apa-apa kalo ada sih Kalo gua ada gua Apa? Nih buat Kevanesa 1.2, Apa? Kevanesa cantik 2, Eh salah belakangnya ya Harusnya Kevanesa cantik siapa yang punya gitu maksudnya Iya Cuman kan sama-sama aja Aku juga punya deh buat kamu Buat saya dong Gue udah berusaha tampil maksimal gitu Enggak buat Ya buat aku aja Ikan hiu goyang-goyang Ih cakep bener I love you sayang Mana nomor handphonenya Serius ini gua Ntar lu kalo udah outframe gak jadi Biasanya gitu Gua kalo digombalin sama cewek di acara Pas outframe Tadi serius ga gombalin aku Enggak lah cuman infram doang Enggak kalo gua serius Gimana nomor handphonenmu Buruan Aku udah bener Ayo bang Ya oke jadi kevanesa pilih siapa nih Aku Yang Tampil apa adanya Aku Aku gak pilih kalian berdua deh Soalnya aku Masih belum bisa move on dari yang dulu Siapa yang dulu Yang bewokan Bukan Yang inisial ada di kalengku ini Oh Bebe bro Bebe bro Jadi kamu masih belum bisa untuk Ini sama si Bebe itu Iya Siapa ya Bebe itu ya Ada deh Bambang Budi Bayu Bebe 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 Yaudah lu lu Keluar lu Gak jelas udah lu Gak dipilih Beneran nih Enggak udah suruh Aku gak suka cowok pake baju pink Tuh Suka itu cowok pake baju hitam Tadi nih keru nyuruh-nyuruh kayak gini Terima-terima aja lagi kan Syukur Nah sekarang kita bakal bagi-bagi voucher nih untuk yang terakhir Jadi siap-siap karena ini adalah bagi-bagi voucher yang terakhir nih Oke baiklah Oke siap-siap diklaim ya temen-temen ya semuanya ya voucher akan muncul di layar Ya pokoknya jangan sampai telat Voucher akan muncul dalam hitungan Tiga Dua Satu Cepet 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 drus pemuntah dong woi Agam 0904 selamat Terus Yah, ya ga dapet , juga masih ada Alhamdulillah dapet đealilisme de orchidea selamat Fadhil.22 udah 느낌kan Kak aku dapet mau sesinya Wih, gila ada yang dapet semua sesi lho Ada yang dapet, itu itu berarti yang di kumpulin kurang cukup banyak tuh Udah banyak banget dia dapet ini Ini apa lagi gua udah anak motor banget anak motor gua udah kemana-mana pakai helm Eh anak motor kemana-mana pakai helm apa mana pakai motor di pala nggak ada proyek juga kemana-mana pakai helm sekarang ini beda Sporting itu enggak ada-ada enggak ada seperti seperti helm kayak gitu loh masih ngagak mau juga nih kagap Oh udah lu dibilangin susah amat lu banget diakalinnya udah lu sudah lu nabau kan enggak bener kan enggak tuh enggak doyanya sudah biarin gua disini kenapa sih nggak suka gua ngeliat lu Regen muntah dong Kenapa ada orang nyuruh muntah ya adek banget ada permintaan orang lagi live jualan di shopee disuruh muntah ngapain muntah ini apa sih nggak kadang gue heran loh ada tiba-tiba gue disuruh marah-marah nah nih nggak buat kamu tahu jadi kalau dia terkenalnya suka muntah kalau karakter dia gitu kalau gue tuh karakter gue suka marah-marah ya jadi kadang kalau lagi live nih kayak gitu pakai komen-komennya marah-marah dong gitu marah-marah terus dia muntah dong muntah dong jadi ya masa masih ditanyain sih langsung dong langsung dong Pak Nyesha suruh ngapain nih Pak Nyesha kamu kan bisa marah-marah suruh muntah aku suruh ngapain ya masa nggak tahu sih kayak gitu doang masa harus kayak kita kasih tahu juga ini ya untuk kakak Vanessa ini ini adalah yang terakhir nah sebelum kita sampai ke akhir acara pada live ini tolonglah ngaku ke kita berdua dan sobat shopee Iya sekarang ngaku aja nih sebenernya bener nggak sih ada cowok misterius yang lagi menghubungan menjalin hubungan menghubungkan yang lagi menjalin hubungan sama Kak Vanessa itu emang yakin mau tahu banget iya mau tahu lah kalau nggak kalau misalkan belum ada kan emang kenapa mau tahu banget iya kan bisa kali gua mah ya ya kalau mau tahu nanti saksikan aja di shopee live selanjutnya Oh jadi nanti bakalan ada Vanessa Angel lagi yang bakal jualan mungkin ya nanti aku live siap-siap yang berikutnya aku bawa deh laki-laki misteriusnya aku siap-siap ya balia ya pokoknya nanti langsung calling-an aja dan itu paket mas jadi katanya mas dia sama cowoknya itu paket ya mudah-mudahan paketnya juga selebriti jadi bisa dapat dua selebriti sekaligus oke terima kasih buat semua sahabat shopee yang udah nonton dan jangan lupa tanggal 17 Agustus itu bakal ada shopee live spesial kemerdekaan nah itu bakal spesial guestnya Gfriend girlfriend Korea girlfriend Korea shopee kakak Vanessa seneng Korea Korea seneng Korea Korea gitu tapi aku nggak ngerti bahasanya saya juga nggak ngerti bahasanya dari tanggal 17 Agustus akan ada online fan meeting bersama jifren jangan satu siang-siang juga siang-siang jadi jangan lupa juga buat set pengingat yang belum supaya kamu nggak ketinggalan nih buat nonton Gfriend dan juga bakal ada giveaway tiket nonton konser Gfriend di Jakarta wow dan itu gue udah belum tahu lokasi pastinya dimana ya nggak tahu ya mungkin di kalender kali ya Gfriend live in kalender kan belum pernah ya Gfriend live in Kemayoran ya pokoknya nanti jangan lupa nonton tanggal 17 Agustus jam 1 siang itu ya siap-siap mulai dari sekarang aja pengingat nih tanggal 17 Agustus gue nggak akan kemana-mana misalnya ada panggilan interview kerja tolak hari itu pokoknya harus nonton itu Gfriend ya dipaksa ya harus nonton itu karena dapet nanti nanti bakal ada giveaway Oke terima kasih buat semua yang udah nonton terima kasih juga buat ke Vanessa Angel ya bukan kita sih yang mengundang Sopi orang-orang Sopi ya pokoknya terima kasih buat yang udah nonton dan jangan lupa untuk nanti saksikan terus Sopi live tiap jam 1 siang mungkin ada kita berdua mungkin nanti bakal ada ke Vanessa Angel juga jilid tua amin ya jilid tua semoga masih ada ada gua juga karena nih gua mudah-mudahan mesti dipanggil ya amin ya pokoknya terima kasih buat semuanya dadah thank you